Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian diberikan rezeki yang melipah, dijauhi dari marah bahaya, dan tentunya untuk kalian yang belum menikah, semoga cepat menikah, dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Ya Allah, Ya Rabbal, Alamin. Oke. Kali ini saya akan membuat suatu video tentang yang namanya Raja. Nah ini mungkin di antara kalian sudah mengenal kata Raja atau tahu bentuk Raja seperti apa ya. Nah ini akan kita bahas ya tentang Raja, untuk kalian yang penasaran dan ingin tahu, monggo disimak videonya. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Nah Raja, banyak sekali sebutnya versinya ya, dari kalangan ilmunya, dari cara pembuatannya, dari bentuknya, nah ini banyak sekali versi atau macam-macam ya. Setiap orang mempunyai versinya masing-masing. Nah Raja itu ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya hewan, ya. Ada yang Arabnya itu berwarna merah, berwarna kuning kemasan, ada yang warna hijau juga. Banyak sekali ya. Tata caranya pun banyak sekali versinya. Ada yang bikinnya itu harus puasa dulu ya. Harus puasa, baru Raja itu dibuat. Ada juga yang dibuatnya itu ketika bulannya itu sedang terang. Nah itu dibuatnya Raja juga. Ada juga yang langsung ya. Jadi misalnya ada pasien datang, langsung dibuatkan Raja. Nah itu banyak sekali caranya. Mungkin setiap orang punya caranya tersendiri dan kita tidak boleh, apa ya disebutnya, oh ini salah loh, oh ini salah loh, yang benar ini loh. Enggak, kita gak boleh seperti itu. Kita harus bijak ya. Kalau mereka bisa ya, yaudah kita harus terima. Jangan mengatakan kalau itu salah caranya. Kalau ini salah, jangan seperti itu ya. Dan lagi Raja. Raja ini apa sih fungsinya? Nah ini macam-macam lagi. Kalau berbentuknya ada pedang-pedangnya, ya seperti gambar pedang, ya kan Arab nih. Terus ada gambar pedang. Nah itu biasanya untuk keselamatan, ya. Untuk keselamatan. Terus kalau misalnya ada seperti gambar orang, nah itu biasanya untuk pengasihan atau daya tarik. Nah itu ada juga. Tapi kalau misalnya hanya Arab, terus seperti kotak-kotak di garis-garis kotak atau bulet, nah itu biasanya untuk keselamatan juga atau pager. Biasanya seperti itu. Dan ada lagi, ketika Raja itu dibuat, Raja itu bisa langsung kita praktekan ke orang tersebut. Contohnya seperti ini. Ketika ada orang yang datang, kita Raja nih. Di punggungnya bisa, di badannya bisa, ya itu dimanapun bisa. Ya itu tergantung orang tersebut untuk apa. Dan kita nggak bisa, bisa langsung memponis. Misalnya ada gambar pedang ini untuk keselamatan. Nggak seperti itu. Tapi yang saya tahu, yang saya terangkan tadi, kalau misalnya gambar pedang itu untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Tapi balik lagi ke orangnya. Ya, atau spiritualnya. Untuk apa ini? Gitu loh. Ya. Jadi balik lagi ke orangnya tersebut. Seperti itu. Jadi kita nggak bisa memponis, menurut video saya yang saya buat ini. Benar. Tapi balik lagi ke orang atau spiritualnya tersebut. Gitu loh. Cuman saya di sini, menggambarkan mungkin 85% sampai 90% seperti itu, ya. Seperti itu kegunaannya atau cara pembuatannya. Dan lagi, raja ini apa memiliki hodam? Ya, tentu. Bisa diisi hodam. Bisa diisi jin juga bisa. Nah, balik lagi ke orangnya. Gitu loh. Balik lagi ke spiritualnya. Gitu. Apakah raja ini energinya bisa panas? Atau hanya biasa saja? Atau ada pantangannya? Nah, ini. Hal ini pun kita harus tahu. Ya. Kita harus tahu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bawa raja, itu kan tulisannya Arab. Ya, Arab. Kalau kita bawa ke kamar mandi, atau kita pas dikantongin, terus sambil bawa air kecil atau bawa air besar, ya itu bahaya juga. Bahaya biasanya celaka. Atau luntur banget. Seperti itu, ya. Nah, ini singkatnya seperti itu. Jadi, kalau kalian punya raja, atau wafak, atau isim, nah itu jangan dibawa ke kamar mandi. Ya. Jangan. Karena ada tulisan Arabnya itu nggak boleh. Ya. Jaga adabnya. Dan lagi, kalau saran saya, kalau kalian punya raja di dompet, atau wafak, atau isim, yang dipakai sabuk, nah itu kalian jangan sampai dibawa ke kamar mandi. Ya. Jangan sampai. Takutnya nanti kalian apes sendiri. Nah, ini apakah raja ini energinya panas? Atau negatif? Itu balik lagi ke orangnya, yang pemakainya. Kalau orangnya dipakainya salah, ya pasti nantinya akan salah. Ya. Akan salah. Contoh gini. Contoh ya, contoh. Kalian pengen dibikinin raja sama saya, atau isim. Ya. Dipakai, taruh di dompet, Nah, itu tujuannya itu saya ngasih untuk keselamatan. Misalnya, misalnya ya. Contoh. Untuk keselamatan. Nah, kalian pakai itu untuk tawuran. Ya kan? Untuk tawuran. Untuk begal, misalnya. Itu kalian akan celaka sendiri, atau apes. Bahasanya. Jadi, balik lagi ke orangnya. Hitam atau putih? Nah, itu balik lagi ke orangnya. Bukan ilmunya. Gitu loh ya. Mau hitam, mau putih? Itu tergantung kalian. Yang putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih. Nah, ya. Semoga tentang raja ini menjadi wawasan yang baru untuk kalian. Dan tentunya ada hal yang bermanfaat ya. Dan untuk kalian, saya ingatkan lagi, kalau bisa ya, ya, kalau bisa ya, misalnya pengen di Trawang. Kan, di badan saya ada apanya. Kan, di benda pusaka saya ada apanya. Nah, itu kalian itu, kalau di saya ada maharnya. Ada medianya untuk dibeli. Gitu loh. Contoh gini. Itu perlu dicek. Ya, dicek gitu loh. Dicek. Bukan hanya melihat. Karena gini. Orang bisa saja bilang, di badan kalian ada harimaunya. Kodam harimau misalnya. Ada sosok kakek-kekenya. Ada sosok ratunya. Hanya melihat. Tapi, itu benar bukan. Apakah itu jin yang menyerupai kodam tersebut? Tapi, beda lagi kalau dicek. Dicek itu diturusuri. Diturusuri. Gitu loh. Diturusuri. Itu benar enggak? Gitu loh. Itu diturusuri lah. Bahasanya seperti itu. Makanya, beda orang cara melihat. Dengan dicek. Gitu loh. Kalau melihat, itu banyak tuh. Kalau misalnya kalian bermain TikTok ya. Nah, itu banyak sekali yang bilang, Wah, ini, 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 ini. Gampang banget. Saya pun bisa. Bilang di diri kalian ada kodam harimau ya. Kalian percaya. Kalian senang. Merasa sama. Walaupun merasa sama. Atau disama-samakan. Jadi, ciri-cirinya tuh dianggap sama oleh kalian. Nah, itu bahayanya seperti itu. Jadi, pusing. Kadang pusing sendiri. Kan kata temen saya begini. Kata temen saya begini. Kayak begini. Kayak begini. Aduh. Pusing. Kalau misalnya ada yang ngadam kayak gitu. Banyak. Pusing banget. Ngejelasinnya satu-satu itu pusing. Jadi, bahasanya itu. Kita. Kita yang ingin ngasih tahu. Tapi mereka itu yang lebih tahu. Gitu loh. Jadi, kan pusing ya. Kita ngomong B. Dia ngomong A. Gitu loh. Sedangkan kita menjelaskan. Seperti ini. Tapi dia ini punya penjelasan. Punya penjelasan itu dari orang lain. Seakan-akan orang ini mengerti. Jadi, aduh. Balasnya tuh pusing sendiri lah. Ya, makanya saya bilang. Saya bilang. Ya, inilah saya. Dengan versi saya. Ya, mohon maaf. Bila ada ketidaksamaan lah ya. Mungkin ada versinya. Antara saya dan kalian tuh berbeda. Ya, mohon maaf. Tapi jadikan. Suatu wawasan yang baru. Nah. Sekian dari saya. Kalau misalnya kalian ingin ada yang ditanyakan. Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan segan. Jangan lupa. Mohon dukungannya untuk di-subscribe. Di-like. Dan diaktifkan tombol loncengnya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Amin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.